selamat menikmati obat ini obat keras sebelumnya obat ini pernah saya bahas tentang obat diabetes renabetik geliban kelamin teman-teman boleh scroll kembali mengenai obat renabetik geliban kelamin ini disini saya akan berbagi info yaitu mengenai tanya jawab tentang obat renabetik geliban kelamin ini jadi sebelum lanjut nonton video ini saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangkan channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya langsung ke pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara minum obat geliban kelamin ini yaitu obat geliban kelamin ini sebaiknya dibinum saat sarapan agar lebih efektif konsumsi obat ini di waktu yang sama setiap harinya dan jika lupa mengkonsumsi obat geliban kelamin ini pada pagi hari konsumsi obat ini pada jam makan berikutnya selanjutnya pertanyaan kedua geliban kelamin termasuk obat golongan apa? yaitu geliban kelamin adalah obat anti diabetes tipe 2 yang termasuk golongan sulponil urea selanjutnya pertanyaannya adalah apa beda diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2? oke perbedaannya adalah diabetes tipe 1 terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulin yang bertugas membantu penyerapan gula dalam darah menjadi energi sementara pada kondisi diabetes 2 kadar gula darah yang naik diakibatkan kurang optimalnya produksi atau penyerapan insulin oleh tubuh jadi dia itu perbedaannya selanjutnya apakah diabetes tipe 2 bisa disembuhkan? meskipun diabetes tidak dapat disembuhkan penyakit ini dapat ditangani dan dikontrol artinya begini penderita bisa mempertahankan kadar gula darah tetap dalam kadar normal sehingga tidak menyebabkan komplikasi penyakit lanjutan yang lebih berat dari penyakit awal dan pertanyaan selanjutnya obat alami diabetes paling ampuh dari tumbuhan itu apa? banyak nama pare, lidah buaya, daun salam, sambiloto, beras merah, brokoli kulit manggis juga bisa, bawang putih, banyak sebetulnya jadi banyak dari tumbuhan juga untuk mengobati diabetes tapi itu hanya untuk kenamping saja ya obat kimia juga harus dikonsumsi sebelumnya juga pernah saya bahas obat alami diabetes yaitu yang berupa dari sayuran yaitu jantung pisang teman-teman boleh scroll balik mengenai video saya sebelumnya bisa membantu penyembuhan penyakit diabetes jadi itu saja yang saya sampaikan semoga teman-teman merasa puas boleh saja teman-teman kalau ingin bertanya silahkan komen di bawah apa yang kurang jelas juga boleh silahkan komen di bawah dan bila ada yang memakai atau mengkonsumsi obat ini silahkan komen di bawah bagaimana reaksinya, bagaimana pengalamannya selama menggunakan obat ini untuk berbagi informasi kepada teman yang lain oh iya, jika teman-teman mengalami penyakit diabetes juga selain mengkonsumsi obat atur pola hidup, pola makan yang teratur insyaallah sembuh bagi yang sakit saya doakan lega sembuh, thank you for watching wassalam selamat menikmati